Tadi bertemu dengan 12 perusahaan yang sudah investasi di Indonesia dengan CEO-nya dan tadi diskusinya sangat produktif. Mereka sangat senang mendengar langsung dari Bapak Presiden Prabowo bahwa Indonesia ini kita sangat value investasi yang mereka memasukkan ke Indonesia dan kita make sure untuk selalu taking care of bahwa mereka itu justru sangat penting buat kita. Mereka sudah spending bilis, 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 bilis. Sedangkan kita juga mengundang investor dari yang keluar. Dan Presiden juga menyampaikan bahwa prioritas kita adalah di food security dan juga energy kemudian downstreaming dan makan free meals. Tapi tentunya tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa pertama yang paling strong disampaikan bahwa korupsi itu tidak akan ada toleransi sama sekali. Dan tadi disampaikan juga bahwa korupsi itu adalah cancer. Tadi disampaikan salah satu dari para peserta juga. Dan bagaimana mereka juga tidak hanya di dalam berinvestasi masuk ke Indonesia tapi juga mengenai ISG, mengenai invest back to the community. Berarti itu jawabnya jadi sangat penting Pak Prabowo juga menyampaikan. Dan mereka juga merespon sangat-sangat positif karena Pak Prabowo menyampaikan sangat terbuka, sangat straight forward. Dan beliau bahkan menyampaikan kalau ada yang korupsi atau yang membuat problem, disusahkan otak langsung ke beliau. Dan ini suatu message yang sangat positif, sangat-sangat clear. Dan mereka responnya sangat-sangat mengenai persiapun. Very straight forward ke penjelasan dari Bapak Presiden Prabowo hari ini. Kalau tadi pertemuan dengan Jared Kushner yang tadi dilakukan kemarin itu sudah disampaikan, apa saja yang dibahas? Oh, dengan Jared Kushner itu setelahnya sudah beberapa waktu yang lalu ya. Kebetulan di Undang Diner, kebetulan saya juga ada waktu itu. Ya, membahas waktu itu lebih ke hal-hal yang sifatnya juga. Waktunya Jared Kushner mau berinvestasi, iklim investasi di Indonesia. Lebih ke sebegitu waktu itu dulu. Kalau di dalam tadi ada yang menyatakan ingin terlibat program prioritas atau menurut Pak Prabowo? Oh iya, tentunya mereka juga menyampaikan untuk berinvestasi di Rajembal RG. Di situ ada Exxon, ada BP, yang menyampaikan Chevron juga. Untuk mereka berinvestasi, ingin bersama-sama naikkan peningkatan kapasitas dari online gas kita. Kemudian tapi bersamaan juga ada operasi lain seperti dengan carbon capture, carbon storage. Itu juga mereka menyampaikan adalah huge opportunity untuk Indonesia untuk net zero emission. Jadi mereka, dan geothermal, tadi Pak Presiden menyampaikan spesifik juga, geothermal menjadi salah satu yang akan didorong secara cepat di Indonesia. Dan mereka juga merespon itu karena mereka juga sudah ada beberapa yang melakukan investasi di geothermal dan akan lebih dipercepat lagi. Dan yang paling penting akan mengurangi birokrasi yang berbulin, sehingga investasi masuk ke Indonesia juga membawa kebaikan buat seluruh rakyat Indonesia. Itu intinya. Terima kasih ya.